Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Icah Malia di Aula Terkini IMTV Pemirsa dalam rangka penguatan keorganisasian Nahdlatul Ulama Robita Ma'ahid Islamia RMI Jawa Timur Menggelar Madrasa Kaderi Sasinah Datul Ulama di Bangkalan Madura MKNU ini Digelar selama 3 hari di Pondok Pesantren Saikona Khalil Pengurus wilayah Robita Ma'ahid Islamia Jawa Timur Menggelar Madrasa Kaderi Sasinah Datul Ulama Angkatan 34 Acara tersebut digelar mulai tanggal 28 Januari sampai tanggal 30 Januari Di Pondok Pesantren Saikona Khalil Bangkalan Madura Jawa Timur MKNU RMI ini diikuti oleh 169 kader dari PNJNU Kota dan Kabupaten Sejawa Timur Hadir dalam acara pembukaan MKNU RMI ini Antara lain Ketua PNJ Timur Kei Haji Marzuki Mustamar Dan Ketua MKNU PNJ Timur Kei Haji Abdul Mujib Sheldili Serta Bupati Bangkalan Madura Raden Latif Amin Imron Tujuan dari Madrasa Kaderi Sasinah RMI tersebut Sebagai penguatan struktur keorganisasian Serta pengembangan visi dan misi di bidang keaswajaan Dalam sambutannya Ketua PNJ Timur Kei Haji Mustamar Memberikan apresiasi atas terselenggaran lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Para masyayikh, para kiai, para punya keluarga besar Pondok Pesantren Saikona Khalil di Bangkalan Munggu terus kita kenurakan KNU-an Kita tingkatkan gairah KNU-an Kita tingkatkan semangat membela KNU-an Agar dengan bersama NU Kita tetap bangkusu sama jamaat Bersama NU Indonesia tetap aman Bersama NU kita tetap hukum dengan sesama umat manusia Apapun agama, manhat, dan sukunya Diharapkan ke depan RMINU menjadi organisasi Yang mampu memberikan kemaslahatan umat khususnya di Jawa Timur Ya, MK memang harus dilaksanakan Karena kebutuhan kaderisasi, regenerasi Kita butuh SDM yang unggul Semangat NU-nya oke Dedikasinya oke Ya, semangat berkorbannya oke Dan juga punya kapasitas cukup Dan itu antara lewat MK Di samping itu memang ini amanat Muktama Renjombang Mereka ini tidak hanya sekadar sebagai peserta Yang memiliki sebuah paket kompetensi yang disampaikan Akan tetapi harus mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki Materi-materi yang disampaikan ini bersifat stimulan Bagaimana mereka akan mampu mengembangkan materi-materi yang disampaikan Pada rencana tindak lanjut yang nanti akan disampaikan menjelang penutupan Itu akan disampaikan bagaimana mengukur Sejauh mana mereka-mereka memiliki kompetensi-kompetensi Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai organisasi yang sudah diterima pada MKNU Dan peserta juga terdiri dari pengurus cabang RMI sejawa Timur Yang kita batasi minimal 3 dari setiap cabang dan maksimal 5 Dan kemudian ada juga dari para buknyai Nusantara Ini kelompok dari beberapa buknyai dari setiap wilayah Yang ikut hadir untuk melaksanakan dirosah Maaf maaf padrasa kader Nahdlatul Ulama yang digelar oleh PWRMI Jawa Timur Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur Ahmad Taufik MTV melaporkan Agar Terima kasih.